Saya prinsip begini mas, kalau kita punya beragama, prinsip saya keyakinan, kita harus punya keyakinan, kalau nggak punya keyakinan, ngapain kita sembah Tuhan kan hitungannya gitu, karena kita punya keyakinan Tuhan, yakin kalau Tuhan ibarkan berkendaya, semuanya berhasil. Nah kalau sistem berusaha, prinsip saya itu keberanian, kalau kita dalam usaha tidak punya keberanian, ya nol tuh mas, jadi intinya beragamalah dengan prinsip keyakinan, berusaha dengan prinsip keberanian. Jadi sistem saya peternak bukan pedagang, kalau saya pedagang kan otomatis, nanti nggak dilihat orang, kita nyari mangkal di mana gitu kan, tapi saya nggak, Alhamdulillah kemarin habis itu dikandang, Sampai kemarin wisang geni itu, dibeli mas Hirpan Hakim, itu ya dikandang. Jadi yang penting intinya apa? Ya satu hal itu tadi, punya keberanian, dan ciptakanlah jaringan. Jadi masa-masa itu udah selalu, udah sering saya lewati dihina, dihomongin orang, dibilang apa aja, itu udah saya lewati. Saya sama adik saya, saya sempat ngomong gini, biarkan orang inasi kita di suatu hari, mereka akan nonton kita di saat kita udah di atas. Mungkin adik saya, saya beliin truk, saya beliin apa aja, maksudnya kekurangan apapun dia minta saya kasih. Bismillahirrahmanirrahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Joko, Joko Susanto, alamat di desa gedung gede, kecamatan lumbir, kabupaten Banyumas. Dan saat ini usaha yang saya jalanin itu peternakan sapi, peternakan sapi yang berletak di desa gedung gede, kecamatan lumbir, kabupaten Banyumas. Alhamdulillah saat ini saya sudah membuat ada tiga kandang sapi, yang pertama mungkin ini utama ya mas, ini tempat utama saya. Terus yang kedua di atas, ada di atas satu, dan satu lagi di atas sana tadi, yang mungkin tadi kita sudah sempat berkunjung ke sana. Nah, saat ini saya usahanya itu mas, peternakan sapi, kurang lebih itu dua tahun yang lalu mas, dua tahun yang lalu itu saya mulai ternak sapi. Jadi, awal saya ternak sapi itu sebenarnya saya itu bukan penghobi juga mas, awalnya itu bukan penghobi, saya tidak punya basic di sapi. Di awal itu saya berpikir hanya di saat dua tahun yang lalu itu saya mudik ya mas, karena kebetulan istri saya itu asli sini, istri saya sini, sedangkan saya sendiri kelahiran Sumatera, walaupun saya orang Jawa. Saya kelahiran Sumatera di Medan, saya orang Jawa, nama Rantu ke Jakarta, ketemu orang sini, di desa gedung-gede ini. Nah, usaha saya di gedung-gede ini, kecamatan Lumbir. Jadi, dua tahun yang lalu saya itu mudik, mudik pulang ke kampung ini, saya keliling mas, biasa kalau orang mudik dari Jakarta gitu ya, dari kota ke desa itu kan pengennya jalan-jalan. Nah, di saat jalan-jalan itu, saya ya mungkin hati ya mas, hati itu melihat orang-orang tua di sini itu masih punya pekerjaan yang lumayan kasar, berat. Kasar sih, dibilang kasar mungkin ya nggak kasar, tapi mungkin lumayan berat. Contohnya, mereka itu di sini kan mayoritas itu pengrajin bata mas, bata merah itu yang biasa kita buat untuk bangunan, itu bata merah. Jadi, di usia mereka 60 atau 65 tahun itu, mereka masih membuat bata itu mas. Mungkin kalau dia pembuatnya, mungkin agak ringan ya, tapi sebagian orang tua di sini itu malah pekerjanya, buruhnya. Jadi kan di sini itu tempatnya itu gunung-gunung mas, bukit-bukit dari bawah ke atas naik. Jadi, kadang-kadang pabrik batanya itu ada tempat pembuatan batanya itu ada di bawah mas. Kalau setelah di bawah dibakar, dicetak, dibakar, terus selesai dibakar, itu kan dinaikkan ke pinggir jalan. Untuk, supaya mobil, akses mobil itu lebih mudah. Nah, orang-orang buruh tadi, ya, seusia-usia 60, 65 itu masih ngongkoti dari bawah mas. Nah, dari situ saya ngeliat, ih, melas ya kalau orang saya bilang, itu kasihan gitu ya. Apa yang bisa saya perjuang, apa yang bisa saya perbuat untuk mereka gitu. Kalau cuma saya kasih duitnya 500 ribu, 500 ribu, atau 1 juta, 1 juta, ke 10 atau 20 orang, bertanya berapa hari mereka itu untuk menikmati duit 500 atau 1 juta tadi, kan gitu. Jadi, saya berpikir apa kira-kira. Saya sambil berpikir, ke rumah, saya berpikir, berpikir, berpikir. Kalau saya bangun kantor, udah jelas mereka nggak bisa kerja. Saya bangun pabrik, ya udah jelas mereka juga nggak mungkin bisa kerja. Karena otomatis saya akan cari orang-orang yang masih power, ya, masih punya skill, punya power, produktif lah. Bahasanya masih produktif. Nah, saya kok berpikir, kalau kandang sapi, saya bikin kandang, saya ternak sapi, dan mereka saya suruh tanam rumput, nanti rumputnya saya beli untuk pakan sapi. Nah, saya pelajari rumput ini, kalau ditanam, dia kan dipanennya nggak cukup sekali. Bisa berkali-kali, dan dua bulan sekali mereka bisa menghasilkan uang. Dan itu bisa menyambung hidup mereka, pekerjaan mereka ringan, dan mereka tetap masih punya hasil, mas. Nah, dari situlah saya berpikir ke situ. Nah, kebetulan saya cerita ke istri, saya mau ternak sapi. Terus dia bilang, emang ayah punya ilmunya? Ya, bismillah, dulu ayah juga nggak pernah punya ilmu untuk bekerja seperti ini. Tapi, begitu ayah bisa belajar, ayah bisa mengerjakan pekerjaan yang saat itu saya jalankan. Saya itu, jujur mas, memang YouTube ini salah satu sarana saya untuk belajar awalnya. Sarana saya, jadi saya setiap jam 8, selesai kerja itu, saya nonton YouTube, belajar, 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 belajar. Akhirnya, saya beli tanah di lingkungan ini, mas. Beli tanah di lingkungan ini, saya bangun kandang yang saat ini yang masnya lihat. Ini kandang saya, pertama, awal itu kandang di bawah, mas. Terus bertahap, 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 sampai sekarang ada tiga kandang. Nah, itu awalnya saya, kenapa saya bisa bergerak di usaha sapi. Awalnya, jujur hanya untuk membantu orang sekitar. Jadi, mereka nanam rumput, nanti rumputnya seperti ini bisa dijual ke saya, saya beli. Makanya, saya kan nggak punya lahan rumput, mas. Jadi, memang pembudidayakan masyarakat sekitar, dari singkongnya, rumputnya, itu mereka jual ke saya. Saya untuk pakan ternak saya, mas. Jadi, alhamdulillahnya saat ini, ya, perekonomian orang-orang yang tadi usia seharusnya sudah istirahat, tapi masih produktif, mas. Dan tidak harus berat, mereka kerja ngangkati batam merah itu di kampung ini, mas. Ya, alhamdulillahnya seperti itu. Di situlah, awal saya buka kandang ini. Eh, kok kemari, 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 karena mungkin basic saya pengusaha ya, mas. Walaupun bukan, ya, saya dulu sih bukan pengusaha, mas. Saya juga dari awal, dari nol itu, perjuangan saya juga bukan langsung naik. Ya, dari apa aja lah, mas. Dari saya kuli, kuli bangunan, saya jualan mainan, saya keliling-keliling. Ya, jadi apa aja lah, jadi security, jadi bodyguard mungkin, jadi apa aja udah saya lewatin lah. Jadi kuli bangunan juga udah sering saya lewatin. Nah, karena mungkin tekad dan keberanian saya yang punya ambisi, makanya alhamdulillah saya bisa punya modal sampai terciptalah kandang sapi ini. Makanya awal itu berpikir kan, saya punya duit kalau hidup saya cuma makan, tidur, kerja, ngurusi anak itu. Kayaknya nggak ada seninya, mas. Nggak ada manfaatnya. Nah, sedangkan saya kalau diajari orang-orang yang bijak selalu bilang itu bermampat lah. Setiap manusia itu, manusia yang paling baik itu, sebaik-baiknya manusia itu manusia yang bermampat buat orang lain. Jadi, di situ saya memampatkan uang saya supaya bermampat buat orang lain dan ternyata bermampat juga untuk diri saya, mas. Wopoe, mas. Apa aja? Maka saya bilang tadi, saya itu bisa. Bangunan saya bisa, mas. Dari kuli bangunan saya bisa. Jadi, tukang ngider makanan saya bisa, mas. Orang saya sampai nyari krepik, nyari apa aja dulu jualan krepik, jualan mainan itu yang di apa saya bisa. Jadi, jadi preman juga saya bisa, mas. Sampai sekarang. Yang saya nggak bisa itu cuma satu, mas. Mencintai wanita orang lain. Jadi, untuk saat ini background saya mungkin teman-teman tahu lah. Saya masih kerja di satu perusahaan, walaupun kerjaan saya itu freelance, nggak harus saya ke kantor, nggak harus saya tiap hari pakai sepatu rapi. Kata Bob Sadino itu, kamu bangun pagi pakai sepatu rapi, pakai kos kaki, pakai baju rapi itu kamu kerja apa? Saya mau dikerjain, nah, mindset itu saya ambil, jadi saya nggak mau dikerjain. Jadi, saya mau kerja sendiri. Nah, saat ini, kenapa anak-anak ini saya bilang itu kalau mau ngelamar kerja kemana aja, saya larang. Satu hal itu, kalau kamu kerja ke tempat orang lain, itu namanya kamu pencari kerja. Dalam arti kata itu, kamu itu kerja, ya kamu udah punya pekerjaan. Pekerjaan itu apa? Usaha. Selalu saya bilang ke mereka itu, ciptakan sekecil apapun usahamu untuk memwujudkan mimpimu. Jangan kamu selalu dipekerjakan untuk memwujudkan mimpinya orang lain, itu salah. Jadi, walaupun kita jual mainan, mendoan, krepik, jadi apa aja, minimal usaha. Supaya kita bisa memwujudkan mimpi kita, daripada kita harus bekerja untuk memwujudkan mimpinya orang lain. Cuman, orang-orang kadang-kadang nggak sabar di mindset mereka juga. Aku kerja, udah netep, nampir dapet gaji, sejuta, dua juta, tiga juta, kapan kayanya? Pekerja itu nggak bisa kaya, kalau ingin kaya. Nah, itulah intinya, kalau untuk yang mas tanyakan, bukan saya nggak membuka. Khawatirnya mas, banyak-banyak ya hal-hal yang, apa namanya, orang-orang tertentu lah. Yang mungkin, wah dia ternyata ini, ternyata ini. Jadi, saya saat ini masih dibawa naungan perusahaan. Nah, perusahaan itu, ya biarkan saya yang tahu kan, maksudnya, ya insya Allah perusahaan itu benar. Perusahaan itu apa, cuman saya perilain juga. Ya itu tadi, saya tetap punya penghasilan dari sana. Kadang-kadang saya bawa dari sini untuk ibadah saya, membantu orang-orang di sekitar sini. Dan, alhamdulillah, sampai saat ini malah sayanya yang bingung mas. Karena, udah jadi artis sih mas. Goyon mas, ya. Dulu, awal ternak saya itu beli lima ekor mas. Saya punya duit, sampai saya minjem, bos saya itu, aku kirimin duit. Saya beli lima ekor, di bawah. Dulu, kondisi bawah itu nggak seperti itu, mungkin sekat-sekat-sekat. Ada mungkin sekitar lima ekor. Nah, karena ketekunan saya, keberanian saya, makanya sampai terjadi tiga kandang. Sempat di kandang kita ini, seratus lebih mas. Nah, saat ini kan kemarin habis sedolada, yang pejantannya itu udah habis semua. Alhamdulillah, betinanya itu masih utuh dan hamil semua. Breeding, saya juga punya breeding mas, di bawah itu usaha breeding. Kalau kata teman-teman, kalau kamu pengemukan, pengemukan aja. Apa yang breeding? Nggak bisa orang itu bareng. Nah, bagi saya gini, kalaupun saya gagal di breeding ataupun di pengemukan. Ini apa? Saya pengemukan nih. Tapi, saya juga ikut breeding. Tapi, kalau saya pengemukan dulu, dua tahun. Gagal, baru breeding. Breeding dua tahun. Gagal, baru apalagi pengembangan. Itu terlalu lama kita proses. Sekalian aja, ya breedingnya pengemukan. Nanti mana yang gagal, mana yang menang. Ternyata dua-duanya menang. Karena apa? Bagi saya, kalau saya berusaha. Saya prinsip begini, mas. Kalau kita punya beragama, prinsip saya keyakinan. Kita harus punya keyakinan. Kalau nggak punya keyakinan, ngapain kita sembah Tuhan? Kan hitungannya gitu. Karena kita punya keyakinan Tuhan. Yakin kalau Tuhan ibarkan berkendah, ya semuanya berhasil. Nah, kalau sistem berusaha, prinsip saya itu keberanian. Kalau kita dalam usaha tidak punya keberanian. Ya, nol tuh, mas. Ya, orang ada diopo-opo. Kan, ya orang ada diopo. Jadi, intinya, beragamalah dengan prinsip keyakinan. Berusaha dengan prinsip keberanian. Nah, kalau kurban yang sebelumnya, saya hanya baru awal ya, mas. Jadi, ya saya ngikutin aja. Kalau tahun kemarin juga, karena basic saya itu peternak. Bukan pedagang. Jadi, basic saya punya peternak dan saya punya keyakinan. Jadi, saya nggak harus mangkal di mana. Harus jual sapi di mana. Di satu tempat yang udah ditempatkan. Saya nggak, mas. Jadi, udah. Adanya di kandang, ini sapi saya. Terserah Tuhan itu menjual ke siapa. Karena saya punya keyakinan itu tadi, mas. Jadi, sistem saya peternak, bukan pedagang. Kalau saya pedagang kan, otomatis. Wah, nanti nggak dilihat orang. Kita nyari mangkal di mana. Tapi, saya nggak. Alhamdulillah, kemarin habis itu di kandang. Sampai kemarin wisang geni itu. Dibeli masir panah hakim. Itu di kandang. Jadi, yang penting intinya apa? Iya, satu hal itu tadi. Punya keberanian. Dan, ciptakanlah jaringan. Jadi, kita nggak perlu keluar-keluar ke mana-mana. Kita nggak perlu duduk mana saja. Orang datang. Jaringan itu teman-teman, iklan kita. Yang semua itu butuh pengorbanan. Iklan itu memang membutuhkan biaya yang bukan main ininya. Tapi, kan Alhamdulillah, dengan iklan kita tadi, orang udah tahu. Makanya, saya bilang tadi, yang saya bikin restoran di puncak gunung. Kalau secara mata dunia, siapa yang mau beli? Tapi, karena saya punya keyakinan dan saya berani. Ya, bismillah saja. Nanti juga ada jalannya, ada yang beli. Kan gitu, mas. Saya kalau cerita itu kan bingung, mas. Bingungnya apa? Karena saya itu merasa tidak pernah memiliki dan saya tidak pernah merasa itu saya bosnya. Saya hanya pekerja, saya cuma menikmati. Jadi, bosnya itu bagi saya punya keyakinan saya gusti Allah. Saya gini. Mas, karena apa gusti Allah? Umpamanya apa ya? Mungkin, tiba-tiba teman jaringan tadi itu nelpon. Mas, ini ada sapi segini, ukuran segini, harga segini. Lah, aku rawani, regoni, saat ini naik gelom dikirim misalnya. Jadi, nggak pernah saya itu mencari gitu. Teman nginformasiin, saya bilang, saya lihat cocok. Harganya cocok juga, dicek. Ya, itu tadi. Dan untuk sapi-sapi sebesar ini, ya saya berprinsipnya gini. Nggak punya filosofi sih. Intinya, apapun yang diberi, itu yang saya kerjakan. Itu yang saya urusin. Contohnya gini. Nggak harus besar-besar sih. Umpamanya, Tuhan itu memberikan yang kecil-kecil sekalipun. Ya, itu yang harus saya rawat. Jadi, saya nggak punya ambisi. Saya harus punya beli yang satu ton. Beli yang dua ton. Beli yang ini. Nggak. Jadi, yang penting saya siapkan tempat. Nanti Tuhan ngasihnya apa, itu saya rawat, saya urusin. Supaya yang nitipi juga nggak jengkel. Ngomong di titipi, orang diurusin, orang memakan jimu. Hilanglah, matilah, apalah. Jadi, saya nggak mematok. Saya harus melihara sapi yang gede-gede. Dan itu kebetulan ada yang nawari. Dan saya cocok, ya dibawa ke kandang. Jadi, saya nggak. Yang penting saya bangun kandang. Ini kandangnya, Ya Allah. Mau nanti diisi apa. Yang penting sapi. Jangan gajah. Itu kan, itu kan. Itu kan, gitu kan. Saya di. Ada yang nawari yang pedet. Cocok. Ya, berarti itu. Genda Allah. Karena saya doanya selalu. Ya Allah, berikan saya yang terbaik menurut engkau. Untuk hamba. Kalau itu buruk, jangan. Jadi, itu yang dikasih. Mudah-mudahan itu yang terbaik untuk saya. Saya menurut Gusti Allah. Guna lah, mas. Ceritanya kayak guna. Mungkin boleh ya saya cerita sedikit ya, mas ya. Jadi, gini, mas. Saya itu dua bersaudara. Laki-laki sama perempuan. Jadi, apa ya. Saya hidup itu dengan nenek dan kakek. Penuh dengan kekurangan, mas. Jadi, saya kalau udah cerita. Ditanya masalah itu. Saya bukannya cengeng. Memang saya terlalu. Selalu ingat hal-hal itu. Itu memang saya harus kebawa, mas. Jadi, saya itu ditinggal ibu sama bapak itu. Usia tiga tahun, mas. Di usia tiga tahun. Saya ditinggal sama ibu bapak. Saya dititipkan sama nenek. Sama kakek saya. Sama adik saya. Nah, adik saya mudah-mudahan saat ini sehat ya. Maksudnya, adik saya juga udah mulai. Kehidupannya juga mulai bagus. Kami berdua hidup, mas. Bareng. Ya, itu tadilah. Perjalanan itu sulit kita jalanin. Sampai nenek meninggal di usia saya kelas 5 SD. Adik saya harus ikut paman. Dengan kehidupan yang begitu pahit. Mungkin dia saat itu sampai nggak sekolah. Tapi insya Allah dia sekolah. Dan saya melanjutkan sekolah saya ikut kakek. Begitu lulus SEM kelas 6 SD, saya ikut paman. Ya, saya harus bekerja untuk bisa sekolah. Karena nenek saya bilang, sebandel apapun kamu, senakal apapun, kamu tetap harus sekolah. Memang saya nakal, mas. Saya bandel. Dulunya itu. Karena kehidupan yang tambah dibimbing. Ya, saya untuk meluluskan sekolah saya itu ya perjuangan, mas. Jadi perjuangan, perjuangan, perjuangan. Saya harus ngangkatin air supaya dapat ongkos untuk berangkat ke sekolah. Saya harus berantem supaya saya bisa dihargai orang. Karena karakter saya itu kan saya selalu merasa dihina. Saya selalu merasa rendah. Jadi saya harus kuat. Jadi saya nggak mau disepelekan orang. Orangnya pelekan saya, saya sikat. Jadi masa-masa itu sudah sering saya lewati dihina, dihomongin orang. Dibilang apa aja itu sudah saya lewati. Saya sama adik saya, saya sempat ngomong gini. Biarkan orang inasi kita di suatu hari. Mereka akan nonton kita di saat kita sudah di atas. Bagi adik saya, saya beliin truk, saya beliin apa aja. Maksudnya kekurangan apapun, dia minta saya kasih. Ya, Alhamdulillah, di saat saya pulang kampung, di saat saya bisa gagah, saya punya gelar. Teman-teman saya malah nggak pada lulus sekolah. Yang dulunya ada ibu bapaknya, seperti itu, Mas. Nah, sampai saya lulus sekolah, saya merantau ke Jakarta dengan perjuangan saya. Saya ketemu istri. Ya, Alhamdulillah, orang sini tadi saya ceritain. Dan dia, Alhamdulillah, itu menerima saya apa adanya. Ya, di saat itu saya berjuang. Saya ikut orang-orang bijak lah. Jadi, walaupun saya masih awur-awuran, masih doyan minum, doyan pada waktu itu. Sekarang, Alhamdulillah, sudah nggak. Saya sama istri untuk nikam, nggak kerja, Mas. Saya nggak kerja. Saya nggak punya penghasilan, istri saya yang kerja. Sampai halnya saya merasa dihina. Makanya kalau ada orang datang, ngeluh. Saya hina orang itu. Tapi di saat dia berhasil, saya senyum, walaupun dia dendam sama saya. Karena apa? Hinaan saya akan menyupot dia untuk supaya maju. Bukannya malah tak kasihan, malah tak hina orang tersebut. Nah, itu prinsip. Karena saya mengalami itu. Di saat saya dihina, di saat saya disepilikan, saya akan bangkit. Jadi, dengan keberanian, dengan keyakinan saya, Alhamdulillah, ya. Apapun saat ini yang saya mau, saya bisa. Intinya seperti itu. Apa yang dulu saya nggak punya, saya punya. Dulu orang yang mengindah saya, yang nggak mau memandang saya, saat ini bukan hanya sebelah mata, tapi melek mereka mandang kita. Intinya seperti itu, Mas. Saya hidup nggak punya rencana dan target, Mas. Saya hidup itu nggak punya rencana dan nggak punya target. Setelah saya tahu ilmunya dunia. Karena apapun yang saya rencanakan itu nggak pernah terjadi. Dan apapun yang saya target itu nggak pernah tercapai. Jadi, saya bilang tadi itu, Nekwen, dari keyakinan, ikuti nalurmu. Yang penting ada filosofi Jawa itu, ada tiga hal filosofi Jawa yang mungkin, ini entah orang Jawa mungkin yang nonton tahu. Ini satu, Sirno dalani pati, Nur sipat, Luber, Tompo, Kebek. Sirno dalani pati. Hilangkan, hilangkan, apa yang harus kamu hilangkan, untuk jalan matimu itu enak. Kalau orang Islam, Husnul Hotimah, Sirno dalani pati. Hilangkan, apa yang harus hilangkan, rasa iri, dengki, takabur itu hilangkan. Enak kita jalannya, mati pun kita Husnul Hotimah. Kalau kita masih punya penyakit hati itu, intinya penyakit hati itu, Sirno, hilangkan penyakit hati itu. Dalani pati kepenak, Sirno dalani pati. Nur sipat, jadilah orang yang bermampaat. Kenapa? Nur sipat itu adalah sipat cahaya. Cahaya itu, lampu, walaupun dia harus panas, tapi tetap berusaha menerangi di sekelilingnya. Nur sipat, jadi jadilah orang yang bermampaat untuk sekelilingmu. Lu bertompok kebuk, sekaya apapun, hartamu, sebanyak apapun hartamu, sebanyak apapun ilmumu, setampan apapun dirimu, kan berlebih. Tapi jangan terlihat, tetap sederhana, tetap biasa-biasa saja. Sejatinya ya, supaya penyakit hati itu enggak nongol, kesombongan, iri, dengki, keinginan yang berambisi, yang berapi-api, jadi itu sifatnya yang enggak benar mas. Jadi sirno dalani pati, nur sipat lu bertompok kebuk. Kalau mau tahu detail, ya datang kemari, nanti tak ajarin. Motivasinya cuma satu, bila kamu beragama, prinsiplah berkeyakinan. Bila kamu berusaha, berprinsiplah keberanian. Dan apapun yang kamu mau jalanin, jalanin dulu. Hasilnya, langkah selanjutnya kamu akan tahu. Itu saya kutip dari Bob Sadino, kalau enggak salah itu. Jalanin dulu usahanya, langkah selanjutnya kamu akan tahu. Jadi satu hal gini, kalau kamu mau ternak, ya ternak aja. Yang penting, namanya itu ternak pakai modal, ya dirawat sebaik mungkin. Diurusi dengan hati. Jangan mentang-mentang kamu duit, umpamanya lebih pun, kamu beli sapi udah. Yang penting sapi nanti, nanti punya keuntungan sekian. Jangan, jangan berpikir itu dulu. Kalau kamu niat mau ternak sapi, ya beli sapinya, buat kandangnya, diurusi. Hasil mengikuti. Jangan ragu loh, nanti kalau mati, nanti kalau ini, enggak. Sekarang gini aku tanya, tanpa praktek, orang apa tahu, apa bisa punya ilmu? Kalau hanya belajar, ilmu yang dia dapat hanya teori. Tidak akan bisa punya ilmu prakteknya. Jadi praktekkan dulu. Praktekkan dulu, nanti teorinya kamu akan tahu. Kalau bagi saya, praktekkan dulu, teorinya kamu akan tahu. Jangan berteori dulu, prakteknya kamu malah nanti akan bingung. Kalau orang kebanyakan teori, rata-rata itu, ya enggak bisa punya praktek. Tapi kalau orang praktek dulu, lambat laut dia akan punya teori. Bagi saya itu. Jadi praktekkan dulu, ternak-ternak aja. Kalau kamu punya duit, ya beli sapinya, bikinkan kandangnya. Diurusi. Dengan hati. Tidak usah mikirin, beli 10 juta harus jadi 15 juta, tidak usah pikirin. lagi, kalau kamu pemula, kamu punya duit 15 juta, kamu sudah punya kandang. Cara menyimpan duit 15 juta itu, supaya bisa jadi 30 juta itu, tidak di bank. Sekarang gini, kita punya duit 15 juta, kita simpan di bank, sampai satu tahun yang akan datang, kita tidak memakai lah 15 juta itu. Berapa yang kita hasilkan dari 15 juta itu? Paling mentok 500 ribu dalam satu tahun. Itu bisa habis. Kepepet, ambil, kepepet, ambil. Misalnya tidak kita ambil 500 ribu, tapi 15 juta kamu beliin pedet atau sapi, atau anakan sapi, dalam satu tahun yang akan datang. Bisa tidak itu jadi 20 juta atau 25 juta? Bisa. Dan saat ini kamu punya duit 15 juta, tidak kamu taruh bank, tidak kamu beliin sapi, kamu pegang, satu minggu bisa habis. Terima kasih telah menonton!